Al-Fatihah 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 Itu saja Jadi Alhamdulillah Kita sekarang akan demonstrasi Tentang metode Baca kitab Mif tahun dulu Ya itu Yang diplopori Ini adalah Metode baca kitab Produk Pondok saskren Sido Kiri Kiai Zahra Kiai Hamid Bata-bata Beliau penulisan Kalau tidak keliru Juga di Sido Kiri Jadi Sido Kiri ini juga banyak Melahirkan berlama-berlama besar Dan salah satu Pondok yang sudah tua Nah menelorkan Metode baca kitab Yang sudah insya Allah Sama Ustadz Diajarkan kepada kalian Sampai malam Malam-malam Masih pas rempah Sampai saya di dalam hati Subhanallah Karena saya tidak bisa gini semua Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Kalau saya lihat Tapi ingat ya Jangan selalu bergantung Dengan guru tugas Guru tugas Sebentar lagi mau keluar Tapi Alhamdulillah Kalau misalnya Seperti Ustadz Karena Ustadz Ustadz guru tugas Yang paling bermanfaat Adalah ketika ketemu Jodoh di Ustadz 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 ini adalah Salah satu contoh Guru tugas Yang paling bermanfaat Termasuk Ustadz 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 Metode 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 itu Memberikan kemudahan Kita untuk bisa Membaca Kitab Ingat ya Kunci utama Kalian bisa Tahu ilmu agama Adalah Memahami Nahu Jadi kalau kalian pengen Tahu agama Pahami Nahu Nanti kalau kalian Tahu Tahu Terhadap ilmu Naku Perbanyak Memahami Atau menghafal Makna-makna Ya Yaitu Tangan Ailu Mata Balaian sebagainya Kalian harus paham Harus hafal Sehingga ketika Kalian baca kitab Ilmu Naku Kalian dibantu Dengan ilmu Memfrodat kalian Kalau kalian sudah Gaya gitu Insya Allah Baca Al-Quran Baca kitab Tanpa kunis Dan Gengor Itu mudah Nah sekarang Gingirannya Bisa mengamalkan Suatu ketika Al-Mahum Abba Saya ingat Betul Ada tamu Datang kepada Abba Al-Mahum Abba Kemudian saya ada Di samping Lalu si Tamu ini Bertanya Kepada Abba Gimana Dia Baca kitab ini Oh susif Jawaban Abba Jawaban Abba Baca kitab itu Gampang banget Waktu itu Saya dengar Saya mengunduh Di dalam hati saya Mudah Di mana Sudit Itu Keruntuhan saya Di dalam hati saya Tapi Seiring dengan Berjalannya waktu Baru saya sadar Ternyata Betul Kata Abba Al-Mahum Abba Menyampaikan Baca kitab Itu sangat Gap Yang paling sulit Yang paling sulit adalah Mengamalkan Memiliki ciri khas Memiliki ciri khas Bisa memahami Dan membaca kitab Kuning Sebab itu Kenapa saya Kalau Mengajar Pakai bahasa Indonesia Karena sudah ada Yang pakai Bahasa Madura Insya Allah Jangan sering Walaupun Pilih Mau kamu sakit Dalam satu jam Atau kamu sakit Selama-lamanya Karena kebodohan Ini tidak bisa dipilih Karena semuanya Sakit Jadi Mendingan apa? Mendingan satu jam Bukan yang sakit Tapi Seluruh hidup Kamu memiliki ilmu Dengan ilmu Hidup kamu mudah Maka Mifitarul-pulung Yang diajarkan Ambil itu Tugas saat ini Penting kita Pahami Dan semoga Bermanfaat Beliau Sebentar lagi Mau pulang Sebenarnya Jujur saya Sisi Jujur Kalau beliau Ini jelek Kayaknya Saya dilakukan Masalahnya Pada keudahan Saya akan Semoga beliau Bermanfaat Ilmunya Karena sampai malam Mengajarkan kalian Kalian sampai jam 1 Jam 2 Sampai saya Dimantap Mantap Saya tidak ada Nasib Tapi ingat Jangan selalu bergantung Jangan selalu bergantung Alhamdulillah Kalau misalnya Allah menggantikan Tugas yang sebalik Itu Lebih bagus dari Bistad Karena Saya lihat Saya tidak memuji Tapi tidak ada Tugas selama ini Yang membuat saya Bangga Kejuali Doa Bermanfaat Oke Tapi semoga Tidak Menjadikan Tunjuk Semoga beliau Bisa Membuat Tugas yang Masih ini Dan Saya Selaku Ketua Yayasan Memaaf Saya baru Mula Wadah Jadi lucky Mula моi Kalau Rapat Minumannya Mula Ini Masalahnya Tugas ini Enggak minta duit sama saya Barang, saya mau buat monakos Baca cipta Minta duit, no Enggak, dan saya Wallahi, baru enggak ketika Saya duduk disini Ya Allah, mana inginnya Ya Allah, khususnya kepada Yang akan emang secara sih Saya membuat Nisa masih hadir Saya enggak tahu ada berapa manusia Yang akan keci sekarang ini Cuman saya, yang sudah saya siapkan Adalah yang mau iklan Itu sudah saya siapkan Eh jangan Jangan itu dulu Karena yang iklan ambil Tapi saya tidak bermaksud Memilah atau memilih Enggak, tapi karena Saya lupa, dan Ustaz juga enggak ngomong Sama saya, karena saya butuh ini Minta duit, tapi karena Ustaz ini pengertian yang mungkin karena Corona, dan yayasan juga Kemarin lagi sibuk dari duit Ya Alhamdulillah Tugasnya bukan jaman pinter Dan dan hajim Tapi penyertian Inilah jiri khas Calon suami yang soleh Amin Sekian dan terima kasih dayari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!